Linlong sudah menduga ini. Ketika tiba di depannya, Linlong mengirimkan pukulan lagi. Kali ini, boneka rune berwarna hitam keunguan juga mengirimkan pukulan. Kedua energi itu bertabrakan, dan boneka rune hitam keunguan itu terhuyung mundur tujuh atau delapan langkah. Sebelum bisa stabil, Linlong sekali lagi menerkamnya. Bang 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 bang. Satu pukulan, dua pukulan, tiga pukulan. Setelah tujuh atau delapan pukulan berturut-turut, ketiga api itu akhirnya menembus pertahanan boneka rune hitam keunguan itu dan mulai membakar tubuhnya. Setelah melihat tiga api aneh, ekspresi heran sekali lagi muncul di wajah orang-orang yang selamat di luar. Namun, mereka dengan cepat tidak sempat terkejut, karena keempat boneka rahasia telah menembus tubuh mereka. Kemudian, keempat boneka rune itu segera menyerbu menuju Linlong seperti segerombolan lebah. Keempat boneka rune hitam, selain boneka rune hitam keunguan yang masih bisa bertarung, segera meningkatkan tekanan pada tubuh Linlong. Dalam sekejap, beberapa pukulan mendarat di tubuhnya. Untungnya, tubuhnya dilindungi oleh teknik tubuh yang tidak bisa dihancurkan. Jika tidak, meskipun pukulan ini tidak membunuhnya, pasti akan melukainya. Linlong sudah menduga hal ini, jadi dia tidak terlalu khawatir. Ini juga alasan mengapa dia melemparkan Motian ke dalam peti mati. Jika bukan karena ini, Motian pasti sudah terbunuh oleh boneka rune ini saat dia sibuk dengan urusannya sendiri. Begitu saja, Linlong menghadapi lima boneka rune sendirian. Meskipun boneka rune berwarna hitam keunguan menderita luka yang relatif berat, kekuatan pertahanan dan serangannya masih yang terkuat dari semua boneka rune. Oleh karena itu, Linlong pertama-tama menargetkan empat boneka rune lainnya. Jika itu adalah orang lain, akan sangat sulit bagi mereka untuk mendapatkan keuntungan apapun dalam situasi seperti ini. Untungnya, Linlong memiliki teknik tubuh. Terlepas dari teknik tubuh, dia bahkan mengeluarkan senjata rune dan mengaktifkan pelindung di sekitar tubuhnya. Lagi pula, lapisan perlindungan tambahan berarti lebih sedikit bahaya. Seiring berjalannya waktu, Linlong membunuh empat boneka rune lainnya satu demi satu. Pada saat dia membunuh yang terakhir dari empat orang, dia sudah menderita entah berapa banyak pukulan berat. Bahkan dengan teknik tubuh dan pelindung, dia masih merasakan sakit yang tak tertahankan di sekujur tubuhnya saat ini. Terlebih lagi, pertarungan dengan intensitas tinggi yang berkepanjangan juga menyebabkan tubuhnya sangat kelelahan. Memanfaatkan momen kecerobohannya, boneka rune hitam keungguan itu mengirimnya terbang dengan sebuah pukulan. Linlong, yang segera bangun, memanfaatkan waktu singkat ini untuk segera mengeluarkan pil pemulihan energi dan menelannya. Begitu pil pemulihan energi memasuki perutnya, dia segera memulihkan sebagian besar vitalitasnya. Boneka rune berwarna hitam keungguan itu sepertinya merasakan ada sesuatu yang tidak beres, sehingga ia mempercepat dan menyerang Linlong. Sekarang giliranku untuk melawan. Saat dia berbicara, Linlong tiba-tiba berdiri. Dia mengepalkan tangannya dan menyerang sekali lagi. Kali ini, ketiga api roh masih bertahan di sekitar kekuatan yang ditembakkan. Bang! Sebuah ledakan terdengar, dan boneka rahasia ungu itu terlempar sekali lagi. Kali ini, ia tidak dapat berdiri, karena bahan khusus di tubuhnya tiba-tiba meledak. Pada saat yang sama, tiga api spiritual berkobar di tubuhnya, terus-menerus melahap energinya, menyebabkannya tidak mampu berdiri. Hu hu hu. Linlong tidak bisa menahan nafas lega. Pertarungan tadi terlalu sulit. Untungnya, dia secara akurat melihat mekanismenya dan menutup peti mati perak itu. Kalau tidak, dia harus mengeluarkan lebih banyak usaha. Setelah beberapa saat, Linlong berdiri dan berjalan menuju boneka runih hitam keunguan. Saat ini, warnanya sudah hangus hitam. Setelah memadamkan tiga api spiritual yang menyala di tubuhnya, Linlong mengeluarkan kristal hitam keunguan dari material yang hancur. Kristal hitam keunguan inilah yang menyuplai energinya. Setelah memeriksanya dengan cermat selama beberapa saat, wajah Linlong langsung bersinar. Jika struktur kristal hitam yang diperolehnya dari boneka biasa hanya sedikit mirip dengan kristal di Myriad Domains, maka struktur kristal hitam keunguan ini sepenuhnya sama dengan kristal di Myriad Domains. Dengan kata lain, Linlong, yang tahu cara memurnikan kristal di Myriad Domains, dan memiliki tambang kristal ungu di tubuhnya, dapat sepenuhnya memurnikan kristal hitam keunguan ini sendiri. Keuntungan memurnikan kristal hitam keunguan ini secara alami adalah dia bisa memurnikan boneka runih hitam keunguan miliknya sendiri. Linlong, yang telah melakukan penelitian tentang boneka runih di kehidupan sebelumnya, tahu bahwa bagian terpenting dalam menyempurnakan boneka runih adalah kristal yang menyuplai energi. Tentu saja, selain kristal, dia juga membutuhkan bahan dan cara untuk memurnikan boneka runih hitam keunguan itu. Bahan-bahannya sudah jadi. Ketika boneka runih hitam keunguan berdiri di peti mati perak, Linlong melihat bahan khusus di dalamnya. Dia memiliki kristal dan bahannya, jadi yang tersisa hanyalah metode untuk menyempurnakan boneka runih hitam keunguan. Metodenya tertulis di slip giok. Meskipun Linlong hanya melihatnya sekilas, dia masih melihat beberapa kata di dalamnya. Dia dengan cepat berjalan ke tempat di mana batu giok itu jatuh. Selama pertarungan sengit tadi, slip giok telah jatuh dari tubuh boneka runih hitam keunguan. Mengambil slip giok dan membukanya, Linlong melihat kata-kata, teknik boneka, tertulis di atasnya. Di kiri bawah dari tiga kata tersebut, ada empat kata yang tampak seperti lalat, Grand Anomaly Walker. Melihat empat kata ini, wajah Linlong langsung berseri-seri. Pasalnya, Grand Anomaly Walker bukanlah orang biasa, melainkan sosok yang telah mendorong teknik boneka runih ke puncaknya beberapa ratus tahun yang lalu. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa slip giok itu mencatat teknik wayangnya. Dengan teknik boneka ini, dia, Linlong, tidak perlu khawatir tidak bisa menyempurnakan boneka runih yang kuat. Setelah menjelajah beberapa saat, Linlong menyingkirkan teknik wayang. Setelah menyingkirkan teknik boneka, Linlong dengan cepat membuka peti mati perak dan menarik keluar Motian. Kemudian, dia segera menyimpan materi di dalamnya ke dalam cincin spasial rahasianya. Setelah melakukan semua ini, Motian, yang terbaring di tanah, perlahan terbangun. Melihat sekelilingnya sunyi dan semua boneka runih serta manusia telah jatuh ke tanah, hanya menyisakan dia dan Linlong, dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya dengan heran, kakak Lin, apa yang terjadi? Sayangnya mereka semua tewas dalam pertempuran. Kamu hanya lolos karena aku menempatkanmu di peti mati perak tepat waktu, kata Linlong. Apakah begitu? Berdiri, Motian mau tidak mau mengungkapkan ekspresi sedih saat dia melihat teman-temannya yang tak bernyawa. Kakak Lin, kamu terlalu luar biasa. Dia lalu menghela nafas. Motian, apakah kamu tertarik mempelajari teknik boneka runih? Linlong bertanya. Teknik boneka runih, Motian tercengang. Itu adalah metode untuk menyempurnakan boneka runih ini. Metode tersebut baru saja dicatat di slip diok, kata Linlong. Kakak Lin, bisakah kamu membiarkan aku mempelajarinya? Wajah Motian langsung bersinar. Kita harus tahu bahwa Fang Yusan rela membunuh salah satu temannya hanya demi slip diok ini. Tentu saja, ini, lihatlah. Saat dia berbicara, Linlong mengeluarkan slip diok dan menyerahkannya kepada Motian. Setelah berinteraksi dengan Motian untuk waktu yang lama, Linlong tahu bahwa Motian pasti tidak akan mengkhianatinya. Itu sebabnya dia membiarkan dia mempelajari teknik boneka. Lagipula, jika Motian memiliki bakat di bidang ini, itu mungkin berguna baginya di masa depan. Tentu saja, Linlong juga menahan diri. Slip diok itu memiliki dua gulungan. Dia hanya memberi Motian yang pertama, yang mencatat metode untuk memurnikan kristal hitam keunguan dan metode untuk memurnikan bahan khusus. Linlong tidak bermaksud membiarkan Motian melihat yang kedua. Ini bukan karena dia mengkhawatirkan Motian, tetapi karena Linlong takut teknik boneka akan jatuh ke tangan orang lain karena alasan lain. Itu sebabnya dia secara alami tidak akan memberikan bagian paling penting kepada Motian. Motian, ingat, sebelum kamu memiliki kekuatan absolut dan sebelum kamu dapat menyempurnakan boneka rune yang kuat, kamu tidak boleh mengungkapkan rahasia bahwa kamu memiliki teknik boneka. Selain itu, Anda tidak boleh mengajarkan teknik wayang ini kepada orang lain, kata Linlong tegas. Kakak Lin, jangan khawatir. Aku, Motian, pasti tidak akan melakukan hal seperti itu. Motian menepuk dadanya dan menjamin. 432 Tan Kiwei sangat marah hingga dia menghancurkan batu di depannya menjadi debu. Dia telah mengitari hutan selama beberapa jam, tapi bahkan belum melihat sekilas bayangan Linlong. Dia setengah mati karena marah. Dia mencengkeram leher murid yang bertugas membuntuti Linlong dan mengangkatnya. Bicaralah, apakah kamu berbohong padaku? Apakah kamu tidak mengikuti Linlong sama sekali? Raung Tan Kiwei. Murid itu begitu ketakutan dengan penampilan galak Tan Kiwei hingga dia mengompol. Namun, dia tidak mengungkapkan kebenarannya. Dibandingkan dengan kemarahan Tan Kiwei, pembatasan aneh Linlong membuatnya semakin ketakutan. Dia lebih suka dibunuh oleh Tan Kiwei daripada membiarkan Linlong membatasi dirinya. Karena itu, dia merengut dengan sedih dan berbohong. Instruktur Tan, bukannya saya tidak ingin mengikuti Linlong. Hanya saja dia terlalu kuat. Saya kehilangan jejaknya di tengah jalan. Lagi pula, bagaimanapun, dia mampu mengalahkan Chen Mu dan yang lainnya sendirian. Berengsek, mengutuk Tan Kiwei. Dia hanya ingin menamparkan murid ini sampai mati. Namun, ketika dia ingat bahwa ada orang lain yang mengetahui tentang pelarian murid ini, dia tidak bertindak kejam pada akhirnya. Enyahlah, jangan biarkan aku melihatmu lagi. Raung Tan Kiwei. Begitu muridnya bergegas pergi, Ren Yang, yang telah mengikuti Tan Kiwei sepanjang waktu, berkata dengan hati-hati, guru, teknik gerakan Yang Da adalah salah satu yang terbaik di akademi. Bahkan jika dia tidak bisa mengimbangi Linlong, akan sulit menemukan orang lain. Tan Kiwei menenangkan diri dan berkata, Jangan khawatir. Jika waktunya tiba, saya, Tuan Mu, akan pergi sendiri. Saya tidak percaya saya tidak bisa mengikutinya. Ren Yang sangat gembira ketika dia mendengar bahwa satuannya akan memantau Linlong secara pribadi. Bagaimana mungkin Linlong bisa lepas dari genggamannya? Meskipun sangat memalukan bagi seorang instruktur, pemimpin dari sepuluh guru agung, untuk mengawasi seorang murid, Ren Yang tidak peduli. Beberapa hari terakhir ini, setiap kali dia memikirkan Linlong memeluk murong sue dan ingin menciumnya, dia menjadi marah. Bagaimana dia bisa begitu peduli? Linlong benar-benar melupakan hal ini. Begitu dia kembali, dia mengunci diri di kamarnya untuk mempelajari teknik boneka rahasia. Dia tidak punya niat untuk pergi sama sekali. Dia bahkan tidak menghadiri ceramah Ye Zhuangya selama dua hari berikutnya. Sebaliknya, dia mencurahkan seluruh energinya ke dalam teknik boneka rahasia. Selain karena Linlong penasaran dengan teknik boneka rahasia, itu juga karena teknik boneka rahasia dapat meningkatkan kekuatannya. Meskipun Linlong memiliki spesialisasi dalam teknik boneka rahasia di kehidupan sebelumnya, dia tidak mahir dalam teknik tersebut dan hanya tahu sedikit tentangnya. Namun meski begitu, dengan pemahaman dan pengalamannya yang kuat, serta penguasaan rune dan alkimia, dia tetap dengan cepat memahami teknik boneka rahasia. Bagaimanapun, seni pedalangan dibangun di atas dasar rune dan alkimia. Setelah lebih dari sepuluh hari, dia mengeluarkan materi itu dan mulai mempelajarinya secara perlahan. Setelah sepuluh hari hingga setengah bulan, boneka rahasia telah terbentuk. Jika Motian ada di sini, dia pasti akan ketakutan, karena boneka rahasia ini tidak jauh berbeda dengan yang tergeletak di peti mati perak di reruntuhan. Melihat boneka rahasia yang telah dia sempurnakan, senyum puas muncul di wajah Linlong. Bagaimanapun, itu adalah boneka rahasia dengan kekuatan martial tyrant. Tentu saja Linlong mampu menyempurnakan wayang rahasia tersebut dengan begitu cepat karena bahannya sudah jadi. Kalau tidak, jika dia harus mencari bahan untuk memperbaikinya, siapa yang tahu berapa lama waktu yang dibutuhkannya untuk menyelesaikannya. Yang terpenting, bahan ini sangat langka. Karena Linlong telah mengunjungi begitu banyak tempat dalam hidup ini, dia belum pernah melihatnya sebelumnya. Bahkan di kehidupan sebelumnya, materi ini adalah sesuatu yang hanya bisa ditemukan secara kebetulan. Itu adalah sesuatu yang memiliki harga tetapi tidak memiliki pasar. Setelah menyimpan boneka rahasia itu ke dalam cincin tata ruang rahasia, Linlong memikirkan tentang bagaimana dia sudah lama tidak menghadiri ceramah Yezuangnya. Karena ini adalah kuliahnya hari ini, dia harus pergi bagaimanapun caranya. Dia segera membuka pintu dan keluar. Setelah berjalan beberapa saat dan melewati hutan kecil, Linlong berseru kaget. Dia menyadari bahwa dua orang di dekatnya jelas-jelas adalah Yezuangnya dan Tan Kiwei. Melihat Tan Kiwei, Linlong teringat bahwa dia telah diikuti keruntuhan. Dengan senyuman di wajahnya, Linlong segera berjalan menuju keduanya. Guru Tan, ini adalah kediaman murid Yezuangnya saya. Untuk apa Anda menyelinap ke sini? Yezuangnya memandang Tan Kiwei dengan ekspresi dingin. Belakangan ini, Linlong tidak datang. Sepertinya dia akan bolos kelas lagi hari ini. Yezuangnya mau tidak mau datang untuk melihat apa yang sedang terjadi. Bagaimanapun, dia berharap Linlong akan memiliki beberapa prestasi di bidang alkimia. Dia tidak menyangka akan bertemu Tan Kiwei di hutan kecil ini. Tan Kiwei marah sekaligus malu. Dia marah karena Linlong tidak tahu apa yang sedang terjadi. Sudah hampir sebulan dan dia belum melangkah keluar dari area tersebut. Bagaimana dia, yang datang ke sini setiap hari untuk memantau, bisa mentolerir hal ini? Yang aneh adalah ketika dia mau tidak mau masuk untuk melihat apa yang sedang terjadi, dia tiba-tiba bertemu Yezuangnya. Awalnya, kekuatannya dan Yezuangnya hampir sama, jadi dia tidak punya cara untuk menghindarinya. Mengapa seorang guru sepertimu datang ke kediaman muridku? Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk hatinya. Guru Tan, saya bertanya kepada Anda, mengapa Anda datang ke kediaman murid Yezuangnya saya? Apa yang Anda inginkan? Melihat Tan Kiwei tidak berbicara, Yezuangnya segera meninggikan suaranya. Saat ini, Tan Kiwei merasa malu dan ingin mencari lubang untuk bersembunyi. Dia memperhatikan seseorang sedang berjalan dari jauh, dan ada senyuman tipis di wajahnya. Siapa lagi selain Linlong, yang tidak dilihatnya selama beberapa hari terakhir? Tidak, selain Linlong, ada dua murid lainnya. Kedua murid itu juga melihat Tan Kiwei, dan kemudian memandangnya dengan aneh. Bagaimanapun, Tan Kiwei baru-baru ini mengalami konflik dengan Yezuangnya karena Linlong. Uhuk uhuk uhuk, Guru Ye, tinggal di akademi terlalu membosankan, jadi ketika aku tidak ada pekerjaan, aku keluar jalan-jalan. Kuharap kamu tidak keberatan, kata Tan Kiwei dengan canggung. Guru Tan, saya tidak menyambut Anda di sini. Saya harap Anda tidak menyelinap ke sini di masa depan, kata Yezuangnya dengan dingin. Jadi Guru Tan sedang menyelinap di sekitar sini. Sungguh, seseorang tidak bisa menilai buku dari sampulnya. Kedua murid itu tidak dapat menahan diri untuk tidak memikirkan hal ini di dalam hati mereka. Mendengar Yezuangnya mengucapkan empat kata, menyelinap, ekspresi Tan Kiwei menjadi lebih buruk. Dia buru-buru berkata, saya akan pergi sekarang, saya akan pergi sekarang, dan saya tidak akan kembali lagi di masa depan. Setelah itu, dia buru-buru pergi dengan ekor di antara kedua kakinya. Ketika dia melewati Linlong dan melihat ekspresi Linlong, dia secara alami memelototi Linlong. 433 Linlong, akhir-akhir ini kamu beberapa kali tidak masuk kelas. Jika hal ini terjadi lagi, aku harap kamu meninggalkan Akademi Evolusi Surgawi atas kemauanmu sendiri. Akademi kami tidak bisa menoleransi murid sepertimu, kata Yezuangnya dingin. Jangan khawatir, instruktur, saya tidak akan melakukan ini lagi, Linlong buru-buru berjanji. Yezuangnya dengan dingin mendengus, lalu berbalik dan pergi. Linlong dengan cepat tiba di ruang kuliah mengikuti di belakang Yezuangnya. Begitu dia masuk, dia melihat murong sue, yang sudah lama tidak dia lihat. Dia awalnya ingin menyambutnya, tapi ketika dia melihatnya, dia dengan marah memalingkan wajahnya. Dia mungkin membencinya karena misinya. Yezuangnya hanya berbicara tentang pengetahuan umum dalam alkimia. Bagi Linlong, tidak ada yang menarik sama sekali. Karena itu, dia berpura-pura mendengarkan Yezuangnya, namun kenyataannya, dia pergi melakukan urusannya sendiri. Namun, sesuatu yang dikatakan Yezuangnya kemudian menarik minatnya. Yezuangnya mengatakan bahwa karena hari dengar pendapat semakin dekat, Akademi bersiap untuk memulai kompetisi alkimia tahunan. 25 murid teratas dalam kompetisi akan dapat memasuki pavilion pendengaran. Meskipun mereka adalah murid baru, mereka juga dapat berpartisipasi dalam kompetisi dan memiliki kesempatan untuk masuk ke pavilion pendengaran selama mereka bisa masuk 25 besar. Ketika mereka mendengar Yezuangnya mengatakan ini, para murid di ruang kuliah segera menjadi bersemangat. Namun, ketika mereka mendengar bahwa hanya ada 25 tempat, mereka langsung terdiam. Lagipula, ada begitu banyak pakar di Akademi. Bagaimana mungkin giliran mereka? Ada 60 orang yang bisa memasuki pavilion pendengaran. Namun, karena murid yang berlatih seni bela diri diberi 35 tempat, mereka hanya mendapat 25 tempat. Bagi Linlong, ini tentu saja bukan masalah. Meski hanya ada satu tempat, dia masih bisa mendapatkannya dengan kekuatannya. Bagaimanapun, bahkan Yezuangnya bukanlah tandingannya dalam bidang alkimia. Hari-hari berikutnya kembali ke lintasan semula. Selain kultifasi hariannya dan mendengarkan cerama ekstrakulikuler Yezuangnya, tidak ada yang lain. Lima atau enam hari berlalu dengan lancar. Pada hari ini, ketika dia hendak meninggalkan ruang kuliah, Ren Yang tiba-tiba membawa beberapa orang bersamanya dan dengan agresif menghalangi jalannya. N. Ren Yang, apakah kamu masih ingin dipukuli? Linlong tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakannya ketika dia melihat Ren Yang menghalangi jalannya lagi. Ketika dia mendengar ini, Ren Yang buru-buru mundur karena ketakutan. Kemudian, dia mengumpulkan keberaniannya dan berkata, Linlong, jika kamu laki-laki, kenapa kamu tidak bersaing denganku? Berdebat, mungkinkah kamu, Ren Yang, ingin dipukuli olehku di depan umum? Linlong penasaran. Linlong, sebagai murid yang berlatih alkimia, kamu hanya tahu cara mengetik. Aku benar-benar malu padamu. Jika kamu memiliki kemampuan, apakah kamu ingin bersaing denganku di bidang alkimia? Ren Yang berkata dengan keras. Ketika berbicara tentang alkimia, yang dia kuasai, auranya meningkat. Jadi kamu bertele-tele hanya agar aku bersaing denganmu dalam bidang alkimia, ya? Linlong mencibir. Benar, apakah kamu berani bersaing? Ren Yang berkata dengan ekspresi bangga. Bakatnya di bidang alkimia bisa dikatakan terkenal. Selain itu, dia secara khusus menyelidiki Linlong beberapa hari ini. Melalui murid-murid lain yang mendengarkan ceramah Linlong, dia mengetahui bahwa kemampuan Linlong dalam alkimia pada dasarnya biasa saja. Oleh karena itu, dia tentu saja ingin menantang Linlong. Dia tidak bisa mengalahkan Linlong dalam seni bela diri, tapi jika dia bisa mengalahkannya dalam alkimia, dia masih bisa mengangkat kepalanya tinggi-tinggi. Terlebih lagi, Linlong, Murong Sue, dan dia semuanya sebagian besar adalah kultifator alkimia. Jika dia berhasil menghancurkan Linlong dalam alkimia, Murong Sue mungkin akan mengaguminya. Justru karena itulah dia datang untuk menantang Linlong. Lagi pula, setiap kali dia memikirkan bagaimana Linlong memeluk Murong Sue, dia tidak bisa tidur sama sekali. Tuan muda Ren, lihat dia. Dia sama sekali tidak berani bersaing denganmu. Benar, benar. Mengingat kemampuan Tuan muda Ren, bagaimana mungkin Linlong berani bersaing denganmu? Jika aku jadi dia, aku hanya akan berlutut dan memohon ampun. Lagi pula aku tidak bisa bersaing dengannya. Kenapa aku harus mempermalukan diriku sendiri? Pada saat ini, orang-orang yang datang bersama Ren yang juga mulai mengejek Linlong. Dilihat dari kecepatan mereka berbicara, jelas bahwa mereka telah membicarakan hal ini sebelumnya. Tujuan mereka adalah memprovokasi Linlong agar dia bisa bersaing dengan Ren yang dalam keadaan marah. Bagaimana mungkin Linlong tidak melihat ini? Sejujurnya, meskipun orang-orang ini tidak memprovokasi dia, dia akan tetap menerima tantangan itu. Bagaimanapun, Ren yang sudah menjulurkan wajahnya untuk ditampar, bagaimana mungkin dia menarik kembali tangannya? Namun, dia tidak mau menerima tantangan begitu saja. Oleh karena itu, dia tersenyum dan berkata, saya bisa menerima tantangan ini, tapi saya tidak akan bersaing dengan Anda tanpa taruhan. Taruhan, mendengar Linlong menyebutkan taruhannya, Ren yang tertegun sejenak. Dia tidak berpikir bahwa Linlong benar-benar berani menyebutkan taruhan. Dia langsung tertawa terbahak-bahak, karena kamu ingin bertaruh, Linlong, maka aku akan bertaruh denganmu. Dia sangat kuat sehingga dia tidak takut kalah sama sekali. Oleh karena itu, bagaimana mungkin dia tidak mengambil risiko? Dapat dikatakan bahwa pertaruhan ini adalah apa yang dia inginkan. Setelah berpikir sejenak, dia membuat sebuah rencana. Linlong, ayo lakukan ini. Jika aku kalah, aku akan meninggalkan Akademi Sky Evolution. Setelah mendengar taruhan Ren yang, kerumunan di sekitarnya terkejut. Taruhan ini tidak kecil sama sekali. Namun, ketika mereka memikirkan tentang bagaimana Ren yang jelas jauh lebih kuat daripada Linlong, dan tidak mungkin dia kalah, mereka merasa lega. Oh, dan bagaimana kalau aku kalah? Linlong bertanya. Jika kamu kalah, kamu akan memberikan murong suai kepadaku, Ren yang segera berkata. Ini adalah pemikiran pertama yang muncul di benaknya ketika dia mendengar tentang taruhan itu. Oleh karena itu, dia secara alami mengatakannya dengan lantang. Mem, Ren yang, kamu benar-benar berani. Namun, aku setuju. Jika aku kalah, kamu bisa mendapatkan murong suai, kata Linlong sambil tersenyum tenang. Baiklah, itu kesepakatan. Ren yang sangat bersemangat sampai dia hampir melompat. Dari sudut pandangnya, taruhan ini setara dengan menjadikan murong suai sebagai wanitanya. Ketika orang-orang di sekitar mendengar bahwa Linlong benar-benar menyetujui kata-kata Ren yang, mereka semua menggelengkan kepala. Mereka tidak mengerti mengapa Linlong berani bertaruh seperti itu. Linlong, kamu. Murong suai, yang memperhatikan Linlong dengan cemas, sangat marah hingga dia menginjak kakinya. Lalu, dia pergi dengan ekspresi patah hati. Linlong menggunakannya sebagai taruhan. Sepertinya dia tidak peduli sama sekali. Bagaimana mungkin dia tidak sedih? Meskipun dia tidak yakin dengan hubungannya dengan Linlong dan hanya memiliki kesan yang baik terhadapnya, tindakan Linlong benar-benar menyakiti hatinya. Melihat murong suai marah karena Linlong, Ren yang semakin bahagia. Linlong, bagaimana menurutmu? Apa yang ingin kamu pertaruhkan? Ren yang bertanya. Dia percaya bahwa dia lebih kuat dari Linlong, jadi dia tidak khawatir sama sekali tentang bagaimana dia akan bertaruh. Kudengar ada arena khusus di aula misi, dan kita bisa memilih topik kompetisi secara acak. Mengapa kita tidak pergi ke sana dan berkompetisi? Kata Linlong. Baiklah, ayo ke sana, Ren yang segera bertepuk tangan. Dia hanya ingin lebih banyak orang mengetahui pertandingannya dengan Linlong, serta taruhan di antara mereka. Wajar saja dia suka pergi ke tempat keramaian. 434 Karena merasa 100% percaya diri, Ren yang memerintahkan anak buahnya untuk menyebarkan berita tersebut di sepanjang jalan. Karena Ren yang dianggap yang terkuat di antara murid baru dalam hal alkimia, dan kinerja Linlong juga sangat luar biasa akhir-akhir ini, masalah ini segera menarik perhatian orang-orang di akademi. Segera setelah mereka masuk ke aula misi, dua hingga tiga ratus orang mengikuti mereka. Ketika orang-orang di aula misi mendengar hal ini, mereka segera mengepung mereka. Aula misi Akademi Evolusi Langit jauh lebih besar daripada aula misi Sekte Matahari Ungu. Di sisi kanan aula yang luas ini, terdapat sebuah arena. Arena ini dapat digunakan untuk para murid alkimia untuk berkompetisi, dan juga dapat digunakan untuk para murid seni bela diri untuk berkompetisi. Keduanya tidak langsung masuk ke arena, melainkan menuju jendela perdagangan di sisi kiri aula. Saudara magang senior luo, kami berdua akan berkompetisi dalam alkimia di arena. Kami ingin mengajukan pertanyaan di sini, kata Ren yang kepada pemuda di jendela. Adik magang junior Ren, sebenarnya ada seseorang yang berani bersaing denganmu dalam bidang alkimia. Ini benar-benar mengejutkan, kata saudara magang senior luo sambil menatap Linlong dengan aneh. Dia jelas tidak mengerti mengapa Linlong berani bersaing dengan Ren yang Beberapa orang tidak mengetahui besarnya langit dan bumi. Apa yang dapat saya lakukan? Ren yang mengangkat bahu dengan bangga. Menggambar pertanyaan di sini memerlukan lima poin kontribusi. Siapa di antara kalian yang akan membayar? Kakak magang senior luo bertanya. Aku akan membayarnya, kata Ren yang berpura-pura bermurah hati. Setelah Ren yang membayar poin kontribusi, saudara magang senior luo berkata, ujian alkimia secara kasar dibagi menjadi tingkat rendah, menengah, dan tinggi. Di tingkat mana Anda ingin berkompetisi? Kalau kita mau bertanding tentu akan sedikit lebih sulit. Makanya kita tidak perlu menggunakan soal tingkat rendah. Kita mulai langsung dari soal tingkat menengah. Kami terus bersaing dengan beberapa pertanyaan tingkat rendah dan masih belum bisa menentukan siapa yang lebih baik, betapa merepotkannya hal itu. Kemudian dia memandang Linlong dengan provokatif dan berkata dengan bangga, Linlong, bagaimana menurutmu? Jika Anda merasa tidak bisa mengalahkan saya, masih ada waktu untuk menyerah. Jangan khawatir, kata Linlong acuh tak acuh. Baiklah, kalau begitu mari kita buat pertanyaan perantara. Setelah melihat mereka berdua, kakak senior luo mengangguk. Kemudian, dia mulai melantunkan beberapa istilah rahasia dan menunjuk ke sebuah susunan rahasia kecil di depannya. Layar cahaya besar yang dipasang di tengah aula segera bereaksi. Seolah-olah pertanyaan yang tak terhitung jumlahnya muncul di layar cahaya. Layar cahaya tiba-tiba berhenti, dan kemudian sebuah pertanyaan ditampilkan di sana. Saya akan menyempurnakan pil obat kelas 4, pil Ruyi yang mendalam. Ini adalah judulnya, dan di bawahnya adalah daftar bahan-bahan yang diperlukan untuk menyempurnakan pil impian misterius ini. Banyak orang mengerutkan kening ketika melihat pertanyaan itu, karena kesulitan dalam menyempurnakan pil kehendak misterius tidaklah kecil. Jauh lebih sulit untuk disuling daripada pil peringkat 4 biasa. Bahkan jika beberapa orang dapat menyempurnakan pil peringkat kelima, mereka mungkin tidak dapat menyempurnakan pil kehendak misterius. Bisa dikatakan tingkat kesulitan ini tidak cocok untuk murid baru seperti mereka. Namun, ketika mereka memikirkan betapa luar biasa bakat Ren Yang dan betapa terkenalnya dia di akademi, mereka segera merasa lega. Baiklah, sekarang kamu harus membayar materialnya terlebih dahulu. Lalu, kamu bisa mengumpulkan material dan peralatan untuk bertanding di arena. Setiap set material bernilai 50 poin kontribusi, jadi 3 set material akan bernilai 150 poin kontribusi. Kata-kata, kalian masing-masing harus membayar 150 poin kontribusi, kata kakak senior Luo. 150 poin kontribusi sangatlah mudah. Kakak senior Luo, kurangi saja dari label pinggangku, kata Ren Yang sambil menyerahkan label pinggangnya. Dia tampak seperti orang kaya dan sombong. Dengan kekayaan keluarganya, tentu saja dia tidak perlu khawatir tidak memiliki poin kontribusi yang cukup untuk dibelanjakan di akademi. Setelah mengurangi poin kontribusi Ren Yang, kakak senior Luo memandang Lin Long dan berkata, saudara muda, giliranmu. Kakak senior Luo, saya tidak memiliki poin kontribusi apapun. Bagaimana dengan ini? Bisakah saya menggunakan beberapa barang untuk menukarnya? Lin Long memandang kakak senior Luo dan berkata, dia belum pernah menerima atau menyelesaikan misi sebelumnya, jadi dari mana dia mendapatkan poin kontribusi? Namun, kata-katanya terdengar berbeda dibandingkan yang lain. Orang-orang Ren Yang langsung tertawa terbahak-bahak. Hahaha, dia bahkan tidak memiliki 150 poin kontribusi, dan dia masih berani menyebut dirinya seorang alkemis. Memalukan sekali. Bahkan Le Feng, yang sangat lemah, memiliki 2 hingga 300 poin kontribusi, tetapi orang ini bahkan tidak dapat mengumpulkan 150. Saya curiga orang ini miskin dan tidak punya uang untuk membeli bahan latihan. Itu sebabnya dia sengaja datang untuk berkompetisi dengan Tuan Mudaren agar orang lain bisa mensponsorinya. Dengan begitu, dia punya kesempatan untuk berlatih. Bukan hanya orang-orang Ren Yang yang menggelengkan kepala. Banyak orang di tempat kejadian juga menggelengkan kepala. Memang benar, tidak masuk akal bagi seorang alkemis yang ingin menyempurnakan ramuan kelas 4 bahkan tidak memiliki 150 poin kontribusi. Adapun Ren Yang, dia juga terkejut karena dia benar-benar tidak menyangka Lin Long bahkan tidak memiliki 150 poin kontribusi. Saudara Mudalin, jika Anda benar-benar memiliki sesuatu yang berharga di tangan Anda, Anda dapat menggunakannya untuk menukarkan poin kontribusi, kata Saudara Senior Luo. Meskipun itu yang dia katakan, dia tidak berpikir Lin Long bisa mengambil sesuatu yang berharga. Pada saat ini, Ren Yang menunjuk ke kakak Senior Luo dan berkata, kakak Senior Luo tidak perlu melalui banyak masalah. Saya, Ren Yang, akan membayarnya. Setelah mengatakan itu, dia menggelengkan kepalanya dan berkata kepada Lin Long, Lin Long, aku tidak menyangka kamu datang untuk bersaing denganku dan masih ingin merebut wanitaku. Pasti berat bagimu. Meskin adanya tenang, semua orang yang hadir bisa melihat sarkasme dan ejekan dalam ekspresinya. Mereka yang awalnya tidak menyukai Ren Yang dan diam-diam berdiri di sisi Lin Long merasa sedikit malu pada Lin Long saat ini. Tidak perlu melakukan itu, kata Lin Long lemah. Dia memiliki banyak barang berharga dalam dirinya. Jika dia menghabisi semuanya, dia pasti akan menakuti orang-orang ini. Tentu saja, dia tidak akan terlalu terkenal. Mengambil sesuatu yang bisa ditukar dengan 150 poin kontribusi sudah cukup. Huff, aku ingin melihat bagaimana kamu akan mengesankan dirimu sendiri, kata Ren yang dingin sambil menyilangkan tangannya. Namun, saat ini, suara yang jernih dan merdu terdengar dari kerumunan. Kakak senior Luo, poin kontribusi kakak muda Lin Long ada pada saya. Saya akan membayarnya. Begitu suara itu terdengar, satu dari sejuta gadis cantik keluar dari kerumunan. Itu adalah Murong Sue dari keluarga Murong. Sue Er, Ren yang berteriak kaget. Ketika Murong Sue pergi karena kesal, dia mengira dia tidak akan muncul. Dia tidak berpikir bahwa dia akan mengikuti di belakang kerumunan. Ren yang sangat marah ketika dia melihat bahwa Murong Sue akan membayar Lin Long, yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan dia di depan semua orang. Dia berkata dengan dingin, Sue Er, kamu sama sekali tidak punya hubungan keluarga dengan Lin Long. Mengapa kamu harus membayar poin kontribusinya? Ren yang, aku sama sekali tidak punya hubungan keluarga denganmu. Siapa yang aku bantu bukan urusanmu. Murong Sue memelototi Ren yang. Kalimat ini membuat ekspresi Ren yang menjadi semakin jelek. 435 Saat dia berbicara, Murong Sue berjalan ke arah saudara magang senior Luo. Senior magang saudara Luo, berapa total poin kontribusi yang kamu perlukan? Dia bertanya. Tiga set bahan-bahan, totalnya 150 poin, kata magang senior saudara Luo. Mem, magang senior saudara Luo, tolong kurangi poin ini, kata Murong Sue sambil mengeluarkan medalinya. Tidak perlu sebanyak itu, cukup 50 poin. Satu set bahan sudah cukup, kata Lin Long tiba-tiba. Satu set bahan, apakah kamu yakin? Kakak magang senior, Luo memandang Lin Long dengan heran. Bahkan instruktur akademi tidak dapat menjamin bahwa mereka dapat membuat pil peringkat keempat hanya dengan satu set bahan. Bagaimana mungkin dia tidak terkejut? Dia bukan satu-satunya, semua orang juga terkejut. Adik magang junior, Murong, Lin Long ini hanya menggunakan satu set bahan. Dia bahkan tidak bisa membuat pil peringkat empat, jadi mengapa menyanyiakan poin kontribusimu padanya. Seseorang tiba-tiba berkata dengan nada mengejek. Benar, seharusnya begitu. Semua orang setuju. Lagi pula, bahkan instrukturnya pun tidak yakin mereka bisa melakukannya. Bagaimana mungkin Lin Long bisa melakukannya? Dia pasti hanya melakukan apa saja. Murong Sue memandang Lin Long dengan heran, lalu menganggup ke arah saudara magang senior Luo. Senior magang saudara Luo, lalu kurangi 50 poinnya. Sejak gurunya berbicara, kakak magang senior Luo tidak menghentikannya, meskipun dia tidak ingin membiarkan dia menyanyiakan poinnya. Sebaliknya, ia mengurangi 50 poin dari medali Murong Sue, lalu menyerahkannya kembali padanya. Setelah mengurangi poinnya, saudara magang senior Luo mengeluarkan dua kuali identik dan empat set bahan dari jendela penukaran. Dia telah menggunakan kuali akademi dan kuali yang sama untuk memastikan keadilan kompetisi. Ada kuali yang bagus dan jelek, dan ada pula yang sangat bagus sehingga bisa mempengaruhi tingkat keberhasilan ramuannya. Ren yang melirik Lin Long dengan jijik, lalu berjalan ke atas panggung dengan kuali dan bahan-bahannya. Lin Long menoleh ke arah Murong Sue dan tersenyum. Terima kasih, adik magang junior, Murong. Murong Sue tidak mengatakan apapun. Dia hanya mendengus. Jelas, dia masih menyimpan dendam terhadap Lin Long karena menggunakan dia sebagai taruhan. Awalnya, dia tidak berniat untuk datang, tapi mau tidak mau dia mengikutinya. Ketika dia tiba di tempat kejadian dan melihat bahwa Lin Long tidak memiliki poin kontribusi apapun, dia tidak peduli dan berdiri. Lin Long tidak mengambil hati reaksi Murong Sue. Sebaliknya, dia mengambil kuali dan dokumennya dan berjalan ke atas panggung. Dua meja telah disiapkan di atas panggung. Kedua meja itu berjarak sekitar 10 kaki. Ren yang sudah berdiri di depan satu meja, jadi Lin Long berjalan ke meja lainnya. Orang yang bertugas menjadi wasit adalah kakak senior bernama Zheng Rong. Kakak senior ini telah tinggal di akademi selama enam atau tujuh tahun dan memiliki kemampuan yang cukup baik dalam bidang alkimia. Selain itu, dia juga dihormati oleh sebagian besar murid di akademi, jadi yang terbaik adalah dia menjadi wasit. Kali ini, dia kebetulan berada di aula misi, jadi dia langsung menepi untuk menjadi juri. Ketika Zheng Rong berjalan ke atas panggung, Ren yang tiba-tiba berkata dengan keras, Rekan-rekan murid, pertandingan hari ini antara saya dan Lin Long tidak sesederhana hanya menentukan pemenang. Kami sudah bertaruh. Jika saya menang, Lin Long akan memberi junior kakak magang murong kepadaku. Jika aku kalah, aku akan segera meninggalkan akademi dan tidak pernah melangkah lagi ke dalam. Sudah ada sekitar tujuh atau delapan ratus orang yang hadir. Karena orang-orang ini datang terlambat, mereka tidak tahu tentang taruhan antara Ren Yang dan Lin Long. Begitu mereka mendengar taruhannya, mereka langsung gempar. Lagi pula, taruhannya tidaklah kecil. Ketika dia melihat reaksi orang banyak, ekspresi Ren Yang langsung berubah puas. Alasan mengapa dia mengumumkan taruhannya lagi adalah agar lebih banyak orang mengetahuinya. Ketika saatnya tiba, tidak peduli seberapa tebal kulit Lin Long, dia tidak akan bisa menarik kembali kata-katanya. Ren Yang tidak percaya dia akan kalah. Baiklah, biarkan pertandingan dimulai. Begitu suara Zheng Rong turun, pertandingan antara Lin Long dan Ren Yang resmi dimulai. Ren Yang tidak berani gegabuh. Pil kehendak misterius kelas 4 ini juga cukup sulit baginya, jadi dia segera memusatkan seluruh perhatiannya pada meramu bahan-bahannya. Dia tidak ingin menggunakan tiga set bahan dan masih tidak dapat menyempurnakan pil kehendak misterius karena kecerobohannya. Meski menurutnya, Lin Long pasti tidak akan bisa menyempurnakan pil kehendak misterius hanya dengan satu set bahan, dia tetaplah seorang jenius di bidang alkimia. Oleh karena itu, dia tidak hanya harus menang, tetapi dia juga harus menyempurnakan pil kehendak misterius untuk meyakinkan orang-orang di sekitarnya. Waktu perlahan berlalu di bawah konsentrasi Ren Yang. Bagi kebanyakan orang yang hadir, hasil pertandingan tidak ada hubungannya dengan mereka, jadi mereka tidak gugup sama sekali. Tentu saja, mereka yang berharap Ren Yang menang juga tidak gugup, karena menurut mereka, sama sekali tidak ada kemungkinan Ren Yang kalah. Satu-satunya orang yang gugup adalah mereka yang peduli pada Yang Fan. Sayangnya hanya ada sedikit orang yang peduli pada Yang Fan, kecuali Mo Tian. Mo Tian baru tiba kemudian. Begitu dia mengerti apa yang sedang terjadi, dia segera mulai mengkhawatirkan Yang Fan. Lagipula, dia sudah lama berada di akademi, jadi dia tahu siapa Ren Yang. Sebagai orang yang terlibat, Murong Sui tentu saja merasa gugup. Meskipun dia tidak setuju untuk membiarkan mereka berdua menggunakannya sebagai taruhan, dia tahu bahwa jika Lin Long kalah, dia tidak akan berani melakukan apapun dengannya lagi. Murong Sui, mengapa kamu setuju ketika Lin Long mengatakan bahwa dia hanya menginginkan satu set. Apapun yang terjadi, Anda harus membiarkan dia menggunakan tiga set bahan. Murong Sui bahkan mulai menyalahkan dirinya sendiri di dalam hatinya. Proses meramu Ren yang luar biasa lancar. Bahkan proses pemurniannya pun sama. Mungkinkah dia bisa menyempurnakan pil kehendak misterius pada percobaan pertamanya? Ren yang merasa senang saat melihat ini. Dia telah menyempurnakan pil kehendak misterius berkali-kali di masa lalu, tetapi tidak pernah berjalan semulus sekarang. Pada saat ini, mau tak mau dia ingin melihat bagaimana keadaan Lin Long. Namun, pada akhirnya dia menahan pemikiran tersebut, karena dia tidak ingin melakukan kesalahan hanya karena perhatiannya teralihkan. Lin Long, tunggu saja. Setelah aku selesai menyempurnakan pil kehendak misterius ini, Sui, R tidak akan ada hubungannya lagi denganmu. Jika saatnya tiba, kamu tidak akan bisa tinggal di akademi lebih lama lagi, pikirnya bersemangat. Penonton di bawah panggung telah memperhatikan situasi di atas panggung sepanjang waktu, jadi mereka secara alami menyadari betapa lancarnya Ren yang menyempurnakan pilnya. Pemurnian Ren yang berjalan sangat lancar, tapi Lin Long belum mengambil tindakan apapun. Saya khawatir hasilnya akan segera diputuskan. Aku hanya tidak mengerti, karena Lin Long tahu bahwa keahliannya lebih rendah, mengapa dia masih bertaruh. Dia bodoh. 436. Seiring berjalannya waktu, aroma obat dari Kuali Ren yang semakin kental. Di sisi lain, Kuali Lin Long tetap tidak bergerak. Penonton tidak perlu melihat siapa yang lebih kuat saat ini. Lin Long memang di sini untuk melakukan tindakan dan mempermalukan dirinya sendiri. Aku tidak menyangka dia akan menjadi orang seperti ini. Demi latihan, dia bahkan rela membuang harga dirinya. Adik perempuan junior yang malang, Murong. Dia benar-benar membayar poin kontribusi untuknya. Tapi ini bagus juga. Adik perempuan Murong bisa melihat dengan jelas orang seperti apa Lin Long itu. Sementara banyak orang berdiskusi, banyak orang yang berada di pihak Ren yang secara alami mulai berteriak dengan semangat. Tuan muda Ren yang, kamu bisa melakukannya. Tuan muda Ren yang, Lin Long tidak memurnikan pil sama sekali. Anda hanya perlu berhati-hati dan bekerja keras. Adik perempuan Murong akan menjadi milik Anda. Seperti yang diharapkan dari Tuan muda Ren yang, kamu adalah salah satu yang terbaik di antara murid baru. Ren yang, yang sudah penuh percaya diri, menjadi semakin senang dengan dirinya sendiri ketika mendengar suara-suara itu. Namun, dia tahu bahwa dia harus lebih tenang di saat seperti ini. Jika tidak, kemungkinan besar dia akan melakukan kesalahan. Jadi meskipun hatinya sangat bahagia, dia masih menatap tanpa berkedip ke kuali kecil di depannya, dan kemudian dia dengan hati-hati mengendalikan api di bawahnya. Lin Long, hanya dalam sepuluh menit lagi, kamu tidak akan punya wajah untuk tinggal di akademi lagi. Dia berpikir dengan bangga sambil mengendalikan apinya. Persis seperti itu, sepuluh menit berlalu. Tepat ketika Ren yang yakin bahwa dia dapat memurnikan pil hati misterius hanya dengan satu set bahan, aroma obat yang kental tiba-tiba tercium dari sisi lain. Apa yang sedang terjadi? Apakah Lin Long menyempurnakan pil jantung misterius? Ren yang wasok. Dia secara naluria ingin melihat ke arah Lin Long, tapi dia menekan pikiran itu. Dia telah mencapai langkah paling penting dalam penyempurnaannya. Satu kesalahan saja akan menyebabkan semua usahanya sebelumnya sia-sia. Dia tidak bisa diganggu sama sekali. Orang itu mungkin sedang meminum beberapa pil. Bagaimana mungkin dia bisa menyempurnakan pil jantung misterius? Ren yang akhirnya tenang ketika memikirkan hal itu. Dia kemudian memusatkan seluruh perhatiannya untuk mengendalikan api di tangannya. Ren yang terkejut, begitu pula orang-orang di bawah arena. Mereka semua melihat kuali Lin Long pada saat pertama. Banyak dari mereka memiliki pemikiran yang sama dengan Ren yang, berpikir bahwa Lin Long sengaja membuat bingung dan meminum beberapa pil obat. Namun, mereka segera menyadari bahwa mereka salah, karena Lin Long tidak meminum pil obat sama sekali. Aroma obat memang berasal dari kuali kecil. Mungkinkah Lin Long benar-benar menyempurnakan pil kehendak misterius? Pikiran yang mengejutkan muncul di benak setiap orang. Pada saat ini, Zheng Rong, yang sama terkejutnya, melangkah maju dan berdiri di depan Lin Long. Lin Long tersenyum. Dengan sedikit goyangan tangan kanannya, sebuah pil terbang keluar dari kuali dan mendarat di telapak tangannya. Dia menyerahkan pil itu dan berkata kepada Zheng Rong, magang senior, saudara Zheng, silakan lihat. Zheng Rong menatap Lin Long dengan bingung, lalu mengambil pil dari telapak tangan Lin Long. Dia memandangnya dengan serius untuk beberapa saat, lalu menganggup dengan tegas. Dia kemudian menoleh ke arah kerumunan di bawah arena dan berkata, Lin Long telah menyempurnakan pil kehendak misterius terlebih dahulu. Terlebih lagi, pil kehendak misterius berkilau dan tembus cahaya. Pil ini penuh dengan wawangian obat. Ini jelas merupakan pil bermutu tinggi. Kerumunan di bawah arena menjadi gempar ketika mendengar kata-kata Zheng Rong. Mereka mengira Lin Long pasti akan kalah. Siapa yang mengira situasinya akan berubah seperti ini? Murong sue sangat gembira hingga air mata mengalir di matanya. Namun, perhatiannya sepenuhnya terfokus pada arena, jadi dia tidak menyadari bahwa dia telah kehilangan ketenangannya. Selain kaget, penonton juga dibanjiri pertanyaan. Sepanjang seluruh proses, kuali kecil Lin Long jelas tidak bergerak sama sekali. Di sisi lain, pil Ren yang dipenuhi dengan aroma obat. Bagaimana bisa Lin Long muncul sebagai pemenang pada akhirnya? Apakah ada sesuatu yang mencurigakan yang terjadi? Beberapa orang bahkan berpikir bahwa Zheng Rong dan Lin Long telah bekerja sama, dan bahwa Lin Long tidak memurnikan pil sama sekali selama seluruh proses. Sebaliknya, dia pertama-tama menempatkan pil kehendak misterius, yang telah dimurnikan, ke dalam kuali kecil, dan kemudian berpura-pura berhasil ketika waktunya tepat. Tidak mengherankan jika mereka berpikiran seperti itu. Sepertinya Lin Long tidak menyempurnakan pil kehendak misterius selama keseluruhan proses. Meskipun perhatian Ren yang sepenuhnya terfokus pada kuali kecilnya, dia masih bisa mendengar kata-kata Zheng Rong. Dia tidak bisa mempercayai telinganya, jadi dia mengangkat kepalanya dan menatap Zheng Rong. Senior Apprentice, Saudara Zheng Rong, apa yang baru saja kamu katakan? Aku bilang Lin Long telah menyempurnakan pil kehendak misterius sebelum kamu, kata Zheng Rong acuh tak acuh. Dia telah melihat keseluruhan prosesnya dengan jelas. Meskipun dia tidak tahu bagaimana Lin Long menyempurnakan pil kehendak misterius, dia yakin Lin Long tidak melakukan kesalahan apapun. Dia memang telah menyempurnakan pil kehendak misteriusnya sendiri. Itu tidak mungkin. Bagaimana dia bisa menyempurnakan pil kehendak misterius? Ren yang segera berteriak. Pada saat ini, dia tidak lagi peduli untuk menyempurnakan pil misterius impian miliknya sendiri. Mungkinkah Ren yang mempertanyakan penilaian ku? Wajah Zheng Rong langsung menjadi gelap. Bukan begitu. Hanya saja, bagaimana mungkin Lin Long bisa meramu pil kehendak hati yang misterius? Kamu harus tahu bahwa tidak ada gerakan sama sekali selama proses meramu. Bagaimana dia bisa meramu pil kehendak hati yang misterius? Benar. Kakak magang senior Zheng Rong, tidak ada pergerakan selama proses pemurnian. Bagaimana dia bisa menyempurnakan pil kehendak misterius? Banyak orang di bawah panggung juga membela Ren yang. Jika bukan karena Zheng Rong, mereka mungkin akan mengatakan bahwa Lin Long telah curang. Meskipun aku tidak tahu bagaimana magang junior broter Lin Long menyempurnakan pil kehendak misterius, aku, Zheng Rong, dapat menjamin dengan integritasku bahwa tidak ada yang mencurigakan dalam proses pemurnian Lin Long. Terlebih lagi, semua orang melihat bahwa magang junior broter Lin Long juga menggunakan api selama proses pemurnian. Nyala api menyala di bawah kuali kecil untuk waktu yang lama. Bagaimana dia bisa melakukan kesalahan? Zheng Rong berkata dengan sungguh-sungguh. Karena magang senior, saudara Zheng Rong berkata demikian, maka memang Lin Long yang menyempurnakannya. Aku percaya pada kakak magang senior, kakak Zheng Rong. Selain itu, kakak magang senior, kakak Zheng Rong, tidak mengenal Lin Long. Dia tidak perlu melakukan apapun. Saya juga mempercayai magang senior, saudara Zheng Rong. Sebagian besar orang di bawah panggung juga mengangguk. Karakter Zheng Rong di akademi sangat bagus. Melihat bahwa Zheng Rong telah menjamin integritasnya, mereka tentu saja mempercayainya. Tepat ketika semua orang mengira masalahnya sudah selesai, Ren Yang, yang berada di samping, meraung dengan wajah dan leher merah. Apa maksudmu dengan integritasmu, kakak magang senior Zheng Rong, kamu jelas-jelas curang dengan Lin Long. Kalau tidak, mustahil baginya untuk menyempurnakan pil kehendak misterius dalam keadaan seperti itu. Jika dia kalah, dia harus meninggalkan akademi. Jadi bagaimana dia bisa kalah dalam persaingan dengan cara yang meragukan? 437. Apa katamu? Ekspresi Zheng Rong berubah sangat jelek. Meskipun perkataan orang-orang di bawah panggung memiliki magna tersembunyi, tidak ada yang mengatakannya dengan lantang. Sekarang, Ren Yang mengucapkan kata-kata seperti itu di depan semua orang. Bagaimana ekspresinya tidak jelek? Aku bilang kamu selingkuh dengan Lin Long. Ren Yang menjadi tenang saat melihat Zheng Rong seperti ini. Dia memelototi Zheng Rong dan mengucapkan kata demi kata. Bagaimanapun, dia mendapat dukungan dari Tan Ki Wei, salah satu dari sepuluh guru terbaik. Zheng Rong hanya memiliki sedikit reputasi di antara para murid. Bagaimana dia bisa dibandingkan dengan gurunya, Tan Ki Wei? Ren Yang, jangan memfitnahku. Aku, Zheng Rong, sudah lama berada di akademi. Bagaimana bisa pendatang baru sepertimu meragukan reputasiku? Zheng Rong berkata dengan marah. Tidak peduli seberapa bagus reputasimu, bisakah dibandingkan dengan guruku, Tan Ki Wei? Dengan itu, Ren Yang menoleh untuk melihat orang-orang di bawah panggung dan berkata, Semuanya, saya meragukan ketidak berpihakan Zheng Rong, jadi saya ingin mengulang kompetisi dan membiarkan guru saya, Tan Ki Wei, menjadi tuan rumahnya. Bagaimana menurut Anda? Baiklah, yang terbaik adalah membiarkan guru Tan Ki Wei menjadi tuan rumahnya. Meskipun senior Zheng Rong memiliki karakter yang baik, kompetisi ini akan kontroversial, jadi saya setuju dengan saran Ren Yang. Bagaimanapun, guru Tan Ki Wei adalah salah satu dari sepuluh guru teratas. Pasti tidak akan ada kontroversi jika dia adalah jurinya. Sebagian besar orang di bawah panggung meragukan kehalusan Lin Long. Ketika mereka mendengar Ren Yang menyebut gurunya, mereka secara alami mengangguk setuju. Bagaimana menurutmu, senior Zheng Rong? Jika kamu tidak setuju, kamu bisa menolak. Ren Yang memandang Zheng Rong dengan bangga ketika dia mendengar dukungan semua orang. Jika Zheng Rong keberatan, dia pasti memiliki hati nurani yang bersalah. Oleh karena itu, dia tidak takut membesarkan gurunya. Karena dia yakin Lin Long tidak dapat memurnikan pil hati misterius dalam keadaan seperti itu, dia yakin Lin Long pasti akan kalah ketika gurunya datang. Zheng Rong sangat marah hingga wajahnya memerah. Namun, dia memahami bahwa menolak saat ini hanya berarti hati nurani yang bersalah. Oleh karena itu, dia berkata dengan dingin, Baiklah, mari kita undang guru Tan Ki Wei keluar. Saya akan melihat apakah kamu masih memiliki wajah untuk tetap di akademi. Setelah mengatakan itu, dia merasa lega di hatinya karena dia mempercayai matanya sendiri. Baru saja, Lin Long memang telah menyempurnakan pil misterius impian, jadi bahkan jika Tan Ki Wei datang secara pribadi, Lin Long pasti bisa melakukannya. N. Lin Long, apa pendapatmu? Melihat Zheng Rong setuju, Ren Yang tersenyum puas sebelum beralih ke Lin Long. Saya setuju, kata Lin Long dengan tenang. Ren Yang awalnya mengira Lin Long pasti akan keberatan. Siapa yang mengira Lin Long akan setuju? Ini mengejutkannya. Saat ini, satu-satunya hal yang terpikir olehnya adalah meminta mentornya turun tangan dan langsung mempermalukan Lin Long dan Zheng Rong. Oleh karena itu, dia tidak terlalu memikirkannya. Sebaliknya, dia berkata kepada seseorang di bawah panggung, Yan Hong, segera laporkan hal ini kepada mentor Tan Ki Wei dan suruh dia turun tangan. Tuan muda Ren Yang, saya akan segera pergi, kata Yan Hong dengan hormat dan segera keluar dari aula misi. Tidak lama kemudian, Tan Ki Wei yang tinggi dan berjanggut langsung bergegas menuju aula misi. Kecepatan Tan Ki Wei mengejutkan semua orang. Bagaimanapun, kediaman Tan Ki Wei tidak jauh dari aula misi. Setelah mendengar laporan muridnya, dia pasti bergegas secepat yang dia bisa. Kalau tidak, mustahil baginya untuk mencapai aula misi dalam waktu sesingkat itu. Salam, mentor Tan. Setelah beberapa saat terkejut, semua orang buru-buru menyapa Tan Ki Wei dengan hormat. Dan, Tan Ki Wei mendengus dan tiba di depan panggung. Sejujurnya, sangat memalukan bagi seorang mentor untuk bertindak sebagai wasit dalam suasana informal. Namun, bagaimana Tan Ki Wei bisa melepaskan kesempatan untuk menghukum Lin Long? Hari-hari ini, setiap kali dia memikirkan bagaimana dia dipermalukan oleh Lin Long, dia akan menjadi marah. Tidak mungkin bagi Lin Long untuk menyempurnakan pil misterius impian dalam kondisi seperti itu. Oleh karena itu, setelah mendengar perkataan Yan Hong, dia segera bergegas ke aula misi secepat yang dia bisa. Setelah tiba di depan panggung, Tan Ki Wei memelototi Lin Long dan berkata kepada Zeng Rong, Zeng Rong, tidak kusangka aku memujimu didepandekan. Aku tidak menyangka kamu menjadi orang yang begitu hina. Kamu sebenarnya datang untuk menindas muridku dengan orang lain. Setelah mendengar kata-kata Tan Ki Wei, ekspresi Zeng Rong langsung berubah. Ia buru-buru berkata, mentor Tan, memang benar demikian. Lin Long benar-benar menyempurnakan pil misterius impian. Pil misterius impian yang sebenarnya apa? Saya khawatir kalian berdua setuju untuk memasukkan pil misterius impian ke dalam kuali kecil sebelum dimurnikan, kan? Tan Ki Wei berkata dengan dingin. Sepertinya memang begitu. Saya tidak menyangka kakak senior Zeng Rong menjadi orang seperti itu. Ini salahku karena salah menilai dia. Setelah mendengar kata-kata Tan Ki Wei, kerumunan langsung berdiskusi. Mereka sebelumnya mempercayai perkataan Zeng Rong, namun setelah mendengar perkataan Tan Ki Wei, mereka langsung merasa telah ditipu. Bagaimanapun, Tan Ki Wei adalah mentor akademi. Terlebih lagi, dia adalah pemimpin dari sepuluh mentor hebat. Bagaimana kata-katanya bisa salah? Ini, Zeng Rong langsung kehilangan kata-kata. Pada saat ini, bahkan dia bertanya-tanya apakah dia telah ditipu oleh Lin Long. Apakah Lin Long benar-benar memasukkan pil ke dalam kuali kecil terlebih dahulu, lalu menggunakan metode khusus untuk menipu matanya? Kakak senior Zeng Rong, tidak perlu khawatir. Kita akan lihat apa yang terjadi di kompetisi, kata Lin Long dengan tenang saat melihat ekspresi Zeng Rong. Kepribadian Zeng Rong yang terus terang meninggalkan Lin Long dengan kesan yang cukup baik tentangnya. Lin Long, aku tidak sabar menunggu kompetisi segera dimulai, Ren yang segera menyela. Ren yang segera menyela ketika mendengar kata-kata Lin Long. Kemudian, dia tiba-tiba mengubah topik pembicaraan, namun, karena kamu telah menggunakan tipuan tercelah seperti itu, aku ingin menambahkan syarat lain pada taruhan kita. Selain memberikan murong suai kepadaku, kamu harus segera meninggalkan akademi dan jangan pernah menetapkan menginjakkannya lagi. Setelah kompetisi selesai, bagaimana mungkin orang seperti dia masih memiliki wajah untuk bertahan di akademi? Kamu tidak bisa mengatakan itu. Jika dia berkulit tebal dan bersikeras untuk tetap tinggal, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Ketika mereka mendengar kata-kata Ren yang, beberapa orang segera mulai mengejek Lin Long. Tidak masalah, jawab Lin Long dengan tenang. Karena itu masalahnya, biarkan kompetisi dimulai, kata Ren yang tidak sabar. Pada saat ini, Ren yang dan Lin Long tidak perlu berbicara. Kakak senior Luo telah membawa enam set bahan ke atas panggung. Bagaimanapun, Tan Ki Wei sudah diperingatkan tentang masalah ini. Tidak peduli apapun, seseorang akan membayar poin kontribusi akhir. Tan Ki Wei segera melompat ke atas panggung juga. Untuk mencegah munculnya trik apapun, Tan Ki Wei dengan sungguh-sungguh mengambil kuali kecil dari meja Lin Long dan memeriksanya beberapa kali, lalu memasangnya kembali. Baiklah, dengan ini saya umumkan dimulainya kompetisi. 438 Meskipun dia telah melihat ke kuali kecil dengan hati-hati dan memastikan bahwa Lin Long tidak memiliki kesempatan untuk berbuat curang, Tan Ki Wei masih menatap Lin Long tanpa berkedip setelah mengumumkan dimulainya kompetisi. Dia takut Lin Long akan melakukan sesuatu. Meski peluangnya kecil, bagaimana dia bisa memberi Lin Long peluang? Ren yang merasa lega melihat mentornya seperti ini. Dia mulai menyiapkan bahan-bahannya dengan serius. Namun, kali ini jelas tidak semulus sebelumnya. Terjadi kesalahan dalam proses konfigurasi material sehingga menyebabkan sebagian material hancur begitu saja. Dia tidak khawatir karena masih ada dua porsi bahan yang cukup baginya untuk menyempurnakan pil ruyi misterius. Tan Ki Wei, yang menatap Lin Long tanpa berkedip, dengan cepat mengungkapkan ekspresi terkejut karena dia menemukan bahwa gerakan Lin Long sangat terampil. Dia bahkan punya perasaan bahwa dia mungkin bukan tandingan Lin Long jika dia naik dan melakukannya. Mungkinkah orang ini sangat ahli dalam menyempurnakan pil ruyi misterius? Dia tidak bisa tidak memikirkan kemungkinan seperti itu. Karena jika bukan itu masalahnya, tidak ada cara untuk menjelaskannya sama sekali. Lin Long menyelesaikan konfigurasi material dengan sangat mudah dan memasuki tahap pemurnian. Pada tahap ini, Tan Ki Wei menghela nafas lega karena dia menemukan ada beberapa kesalahan dalam langkah pemurnian Lin Long. Orang ini hanya ahli dalam mengonfigurasi material, tapi dia tidak bisa dibandingkan dengan Ren yang sama sekali. Dia segera sampai pada kesimpulan seperti itu di dalam hatinya. Dia mengetahui kekuatan Ren yang dengan sangat baik, jadi tentu saja, dia bisa melihat perbedaan di antara keduanya. Melihat ini, dia tidak mau repot-repot melihat situasi di kuali kecil Lin Long. Sebaliknya, dia memusatkan perhatiannya pada Lin Long untuk mencegah Lin Long melakukan trik apapun. Seiring berjalannya waktu, Ren yang juga berhasil memasuki tahap pemurnian, dan proses pemurniannya sangat lancar. Hal ini membuat Tan Ki Wei semakin lega, karena dengan cara ini, Ren yang pasti bisa menyempurnakan pil misterius Rui. Pada saat ini, hati Ren yang sedikit bersemangat. Meskipun dia menggunakan dua set material dibandingkan yang pertama kali, dia menemukan bahwa dia dapat menyempurnakan set material kedua dengan lebih mudah. Itu bahkan lebih baik daripada yang pertama kali. Ini benar-benar di luar level performanya. Lin Long, kamu sudah selesai. Meskipun dia baru saja memulai proses pemurnian belum lama ini, Ren yang sudah penuh percaya diri. Benar saja, seperti yang dikatakan Yan Hong, proses pemurnian Lin Long ini terlalu sepi. Tidak ada wewangian obat sama sekali. Tidak ada cara untuk menyempurnakan pil misterius yang penuh harapan. Alasan mengapa Lin Long dapat memurnikannya sebelumnya pasti karena dia curang. Seiring berjalannya waktu, Tan Ki Wei, yang perhatiannya selalu tertuju pada Lin Long, berpikir sendiri. Dengan pemikiran ini, senyuman di wajahnya semakin lebar. Dapat dikatakan bahwa meskipun Lin Long menyesali keputusannya setelah dia kalah dan ingin menggunakan pengaruh Ye Zhuangya untuk tetap berada di akademi, Tan Ki Wei yakin bahwa dia dapat membuat Lin Long pergi dengan ekor di antara kedua kakinya. Ini karena akademi mereka tidak mengizinkan murid dengan karakter moral yang buruk untuk tinggal. Begitu dia melaporkan masalah ini ke akademi, bahkan bantuan dari instruktur penegakan hukum, Song Dong Ming, tidak akan ada gunanya. Setelah beberapa waktu, ketika tatapan Tan Ki Wei secara tidak sengaja jatuh ke dalam kuali kecil Lin Long, ekspresinya menjadi sedikit jelek. Ini karena dia menemukan bahwa bentuk embryo dari pil hati Suan sebenarnya telah terbentuk di kuali kecil Lin Long. Dengan kata lain, jika tidak ada kecelakaan, Lin Long pasti bisa menyempurnakan pil harapan misterius. Bagaimana ini mungkin? Tan Ki Wei tercengang. Jelas tidak ada cara bagi Lin Long untuk menyempurnakan pil harapan misterius sesuai dengan metodenya. Bagaimana ini bisa terjadi pada akhirnya? Tidak mungkin bagi Lin Long untuk berbuat curang, karena tidak ada seorang pun yang bisa berbuat curang dalam situasi seperti ini. Namun, bagaimana Lin Long berhasil menyempurnakan pilnya hingga tahap ini? Tan Ki Wei benar-benar tercengang. Jika itu dia, dia tidak akan bisa menyempurnakan pil harapan misterius menurut metode Lin Long. Saya akan segera berhasil. Lin Long, bocah nakal, tunggu saja sampai kau keluar dari akademi. Melihat cairan obat di kuali kecilnya dan mencium aroma yang meluap, hati Ren yang bersemi dengan gembira. Faktanya, dia sudah berfantasi tentang memegangi murong sue dalam pelukannya. Betapa menyenangkannya hal itu. Namun, aroma obat yang sangat kaya dari samping menghancurkan fantasinya. Adegan kesuksesan Lin Long yang tiba-tiba muncul di depan matanya sekali lagi, menyebabkan tangannya gemetar tak terkendali. Apakah dia berhasil lagi? Pada tahap ini, dia bisa menoleh untuk melihat dan itu tidak akan mempengaruhi kehalusannya, tapi dia tidak berani untuk melihat. Orang itu pasti selingkuh lagi. Dengan adanya instrukturnya, dia pasti akan tertangkap di tempat. Hanya dengan menghibur dirinya sendiri barulah dia berhasil mengalihkan sebagian perhatiannya kembali ke kuali kecilnya. Dengan jabat tangannya, sebuah pil bergulir ke tangan Lin Long. Zheng Long tersenyum saat melihat pil di tangan Lin Long. Dia awalnya khawatir, tapi sekarang dia menghela nafas lega. Pil di tangan Lin Long pastinya adalah pil harapan misterius. Penonton di bawah panggung benar-benar tercengang. Mereka mengira Lin Long benar-benar curang, seperti yang ditegaskan Tan Ki Wei. Mereka tidak pernah mengira Lin Long akan menyempurnakan pil harapan misterius tepat di depan Tan Ki Wei. Dengan kata lain, Lin Long tidak curang sama sekali. Instruktur Tan, pilnya telah dimurnikan. Anda bisa datang dan menilainya. Lin Long tersenyum tenang pada Tan Ki Wei, yang sepertinya pingsan. Hah, Instruktur Tan, Lin Long mau tidak mau meninggikan suaranya ketika dia melihat Tan Ki Wei masih belum bereaksi. Pada saat ini, Tan Ki Wei akhirnya sadar kembali. Ekspresi canggung melintas di wajahnya, dan dia berjalan menuju Lin Long dengan wajah lurus. Meskipun dia tampak tenang, hatinya sedang kacau. Sekilas dia bisa tahu bahwa itu adalah pil harapan misterius, dan kualitasnya sangat bagus. Pada saat ini, pikiran Ren yang benar-benar kacau. Dia tidak lagi peduli mengendalikan api di tangannya. Sebaliknya, dia berdoa dalam hatinya agar instrukturnya menyangkalnya dan mengatakan bahwa Lin Long curang. Gangguan semacam ini menyebabkan dia langsung melakukan kesalahan dalam proses pemurnian. Dengan suara, Chi Kuali kecilnya tiba-tiba mengeluarkan asap hijau, yang juga berarti dia gagal dalam pemurnian. Namun, dia masih punya peluang karena masih punya satu set bahan. Satu-satunya hal yang ingin dia ketahui sekarang adalah apa yang akan dikatakan instrukturnya. Oleh karena itu, setelah kegagalan ini, dia segera menoleh ke arah instrukturnya. Di saat yang sama, mata semua orang terfokus pada Tan Ki Wei. Meskipun mereka tahu bahwa Lin Long telah menyempurnakan ramuan itu, apakah itu pil kehendak misterius yang asli atau bukan, apakah itu disempurnakan secara pribadi oleh Lin Long, bergantung pada apa yang dikatakan Tan Ki Wei, yang telah memantau Lin Long. 439 Semua murid di sini pasti ingin tahu apakah pil ini adalah pil kehendak misterius yang asli atau tidak, apakah pil ini benar-benar dibuat oleh Lin Long atau tidak. Sekarang saya akan mengumumkan jawabannya kepada semua orang, kata Tan Ki Wei sambil tersenyum. Menatap penonton. Ketika dia melihat betapa alaminya senyuman Tan Ki Wei, Zheng Rong mengutuk dalam hati. Dia segera memusatkan perhatiannya pada tangan Tan Ki Wei. Setelah melihatnya, ekspresinya berubah drastis. Itu karena ramuan di tangan Tan Ki Wei mulai menunjukkan retakan samar. Karena itu, ramuan yang awalnya berkilau dan tembus cahaya menjadi redup dan tidak berkilau. Sial, Tan Ki Wei diam-diam telah merusaknya sekarang. Bagaimana dia, kepala dari sepuluh instruktur hebat di akademi, bisa melakukan sesuatu yang begitu tidak tahu malu. Zheng Rong mengutuk dalam hati. Namun, dia belum pernah melihat Tan Ki Wei melakukannya dengan matanya sendiri, jadi dia tidak tahu bagaimana cara mengkritiknya. Baiklah, sekarang saya akan mengumumumkan jawabannya. Saya dapat dengan jelas memberitahu semua orang bahwa di bawah pengawasan saya, Yang Fan tidak menipu. Dia berhasil meramu pil kehendak misterius. Namun, sayang sekali pil yang dia buat itu cacat, cacat. Pil tanpa efek apapun, kata Tan Ki Wei. Pergantian kejadiannya yang tiba-tiba menyebabkan wajah orang-orang yang ingin memberi selamat kepada Lin Long menjadi gelap, terutama Murong Sue. Dia awalnya berasumsi bahwa Yang Fan telah berhasil meramu pil kehendak misterius. Siapa sangka Tan Ki Wei tiba-tiba membalikkan keadaan seperti ini? Dengan itu, Tan Ki Wei mengulurkan pil di tangannya, sehingga semua orang dapat melihat dengan jelas keadaannya. Ketika mereka melihat retakan di permukaan pil, mereka tidak lagi ragu. Mereka yang mendukung Yang Fan menggelengkan kepala tak berdaya, mendesah bahwa Lin Long sebenarnya tertinggal satu langkah. Mereka yang mendukung Ren yang secara alami mulai bersorak gembira. Karena barangnya cacat, berarti Lin Long gagal memperbaikinya. Tadi, Lin Long mengatakan bahwa dia hanya menginginkan satu set bahan. Dengan kata lain, Lin Long sudah kalah. Menurut taruhan Lin Long dengan Ren yang, yang kalah akan kalah. Harus mematuhi perjanjian dan meninggalkan akademi. Jangan pernah kembali. Suara Tan Ki Wei bergema di seluruh aula misi yang luas. Untuk mencegah terjadinya kecelakaan, Tan Ki Wei bahkan tanpa malu-malu mengemukakan klaim Lin Long bahwa dia hanya menggunakan satu set bahan. Tak tahu malu, benar-benar tidak tahu malu. Ketika orang banyak mendengar kata-kata Tan Ki Wei, mereka merasa meremehkannya. Tan Ki Wei sengaja membiarkan mereka hanya menggunakan satu set bahan. Sebagai seorang mentor, dia justru mengucapkan kata-kata seperti itu. Bagaimana mungkin mereka tidak merasa bahwa Tan Ki Wei tidak tahu malu. Instruktur Tan, itulah yang dikatakan Lin Long saat putaran pertama. Ini adalah putaran kedua, tetapi Lin Long belum mengatakan hal seperti itu. Itu berarti dia masih memiliki kesempatan untuk menggunakan dua set materi lainnya, kata Murong Sue dengan cemas dari bawah panggung. Murong Sue, apakah kamu instrukturnya, atau aku instrukturnya? Kata Tan Ki Wei dengan dingin sambil menatap ke arah Murong Sue. Ini, fakta bahwa Tan Ki Wei adalah instruktur Murong Sue membuat Murong Sue kehilangan kata-kata. Seorang pria tidak akan pernah menarik kembali kata-katanya. Tentu saja, saya akan menepati janji saya. Jadi, saya tidak bisa menggunakan dua set bahan lainnya, kata Lin Long sambil tersenyum. Kata-katanya mengejutkan semua orang. Mereka merasa yang Fan setidaknya harus berusaha membela diri. Mungkinkah dia ingin menggunakan kesempatan ini untuk meninggalkan Akademi? Beberapa orang bahkan memiliki pemikiran seperti itu di benak mereka. Murong Sue juga memiliki pemikiran yang sama. Dia merasa yang Fan tidak mempedulikannya sama sekali. Sebaliknya, dia dengan santai membiarkannya memilikinya. Meskipun hubungan Murong Sue dengan Lin Long belum mencapai tingkat tertentu, mau tak mau dia berpikir seperti ini. Kakak senior Lin, kamu. Murong Sue sangat marah hingga air mata mulai mengalir dari matanya. Dia tidak bisa menyelesaikan kalimatnya. Sebaliknya, dia menahan isak tangisnya, berbalik, dan bergegas keluar dari aula misi. Namun, ada satu syarat lagi untuk menentukan bahwa Lin Long telah kalah. Yaitu, Ren Yang harus menggunakan bahan-bahan terakhir untuk meramu pil misterius Rui. Ketika dia melihat Lin Long tidak membantah, Tan Ki Wei berpura-pura tulus. Dia tahu bahwa muridnya, Ren Yang, berada dalam performa terbaiknya hari ini, jadi dia tidak memiliki masalah dalam menggunakan bahan-bahan terakhir untuk membuat pil Rui misterius. Jika dia membiarkan hal ini terus berlanjut, Lin Long pasti akan dikeluarkan dari Akademi. Karena itu, Zheng Rong, yang mengetahui apa yang telah terjadi, tidak tahan lagi. Dia berbalik dan berteriak kepada orang banyak, Rekan-rekan murid, kalian semua telah ditipu oleh instruktur Tan Ki Wei. Lin Long telah berhasil meramu pil Rui misterius, tetapi instruktur Tan Ki Wei merusaknya. Dia menggunakan kekuatan tersembunyinya untuk menutupi pil tersebut. Permukaan pil retak, mengubah pil bermutu tinggi menjadi pil cacat. Saat mendengar ini, ekspresi Tan Ki Wei berubah drastis. Dia berbalik dan berteriak pada Zheng Rong, Zheng Rong, omong kosong apa yang kamu katakan. Sebagai seorang murid, apakah ini sesuatu yang dapat Anda katakan kepada seorang instruktur? Instruktur Tan Ki Wei, meskipun Anda seorang instruktur, Anda juga manusia. Itu sebabnya Anda masih bisa melakukan kesalahan. Saya melihat Anda melakukan kesalahan, jadi saya memiliki tanggung jawab untuk memberi tahu semua orang tentang hal itu. Setelah menunjukkan bahwa Tan Ki Wei telah merusak pil tersebut, Zheng Rong benar-benar tenang. Pergantian peristiwa yang tiba-tiba ini membuat penonton tercengang. Mereka tidak menyangka Tan Ki Wei begitu tidak tahu malu. Namun, meskipun mereka semua percaya pada karakter Zheng Rong, ini adalah pernyataan sepihak dari Zheng Rong. Jika dia ingin menuduh Tan Ki Wei, dia masih harus memberikan bukti. Zheng Rong, jangan memfitnah saya. Jika Anda tidak dapat memberikan bukti, maka saya akan melaporkan masalah ini kepada instruktur penegakan hukum. Jika itu terjadi, Anda akan dikeluarkan dari akademi. Tan Ki Wei memandang Zheng Rong dengan wajah cemberut. Dia mengerti bahwa setelah mengatakan ini, Zheng Rong tidak dapat lagi tinggal di akademi, karena Zheng Rong tidak memiliki cara untuk memberikan bukti. Saya tidak bisa memberikan bukti, tapi saya akan tetap mengatakan ini karena saya tidak bisa melawan hati nurani saya. Zheng Rong menatap langsung ke mata Tan Ki Wei dan menepuk dadanya. Hal ini membuat Tan Ki Wei, yang jauh lebih kuat darinya, merasa sedikit bersalah. Namun, sekarang setelah keadaan menjadi seperti ini, bagaimana Tan Ki Wei bisa menyerah? Dia mencibir, Baiklah, aku tidak menyangka bahwa aku, Tan Ki Wei, tanpa sadar akan menyinggung perasaanmu, Zheng Rong. Namun, tidak peduli bagaimana kamu memfitnahku, aku, Tan Ki Wei, tetap tidak bersalah. Setelah mengatakan ini, dia menolek seorang murid di bawah panggung dan berkata, Chen Yi, segera pergi dan temukan instruktur penegakan hukum. Tan Ki Wei tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Dia ingin Zheng Rong segera diusir. Sebagai pemimpin dari 10 instruktur teratas, otoritas Tan Ki Wei tidak dapat dipertanyakan atau difitnah. Iya, instruktur Tan, murid itu dengan cepat berbalik dan pergi. Melihat situasi ini, Lin Long, yang berdiri di samping, tersenyum seolah tidak terjadi apa-apa. Perkembangan yang terjadi benar-benar di luar dugaannya. Melihat Lin Long masih bisa tersenyum di saat seperti ini, mereka yang berada di pihak yang fan terdiam. 440. Instruktur penegakan hukum Song Dong Ming dengan cepat tiba di tempat kejadian. Setelah memahami situasinya, dia agak terdiam. Dia tidak menyangka bahwa Tan Ki Wei, sebagai instruktur akademi, akan benar-benar memimpin kompetisi pribadi antar murid. Hal ini akan mempermalukan instruktur akademi. Namun, Tan Ki Wei adalah seorang instruktur akademi. Selain itu, dia adalah kepala dari 10 instruktur teratas. Jika Zheng Rong benar-benar memfitnah Tan Ki Wei, dia akan dihukum apapun yang terjadi. Sebagai instruktur penegakan hukum selama bertahun-tahun, Song Dong Ming secara alami memahami Zheng Rong. Dia tahu bahwa Zheng Rong tidak akan berbohong, tetapi Tan Ki Wei masih seorang instruktur, jadi dia harus menyelidiki masalah ini dengan hati-hati. Setelah berjalan ke sisi Zheng Rong di atas panggung, Song Dong Ming berkata dengan sungguh-sungguh, Zheng Rong, instruktur Tan mengatakan bahwa Anda dengan jahat memfitnahnya. Membalas lagu instruktur, murid ini melihatnya dengan jelas. Ketika pil kehendak misterius keluar dari kuali kecil Linlong, warnanya sangat jernih. Tidak ada retakan sama sekali di permukaan. Namun, tidak lama setelah instruktur Tan mengambilnya, kualitasnya pilnya segera diganti. Instruktur Tan pasti melakukan sesuatu untuk itu. Jawab Zheng Rong. Zheng Rong, apakah kamu punya bukti? Jika tidak, maka ini fitnah. Kata lagu Dong Ming. Murid ini hanya melihatnya dengan matanya sendiri. Saya tidak punya bukti apapun. Namun, murid ini tidak ingin mengecewakan saudara Mudalin, jadi saya membela dia. Kata Zheng Rong. Anda tidak punya bukti. Dengan kata lain, Anda memfitnah instruktur Tan. Wajah Song Dong Ming tenggelam. Dia tidak mengerti mengapa Zheng Rong begitu bodoh. Mengapa dia berdiri tanpa bukti? Instruktur Song, kenapa kamu masih berbicara omong kosong dengannya? Keluarkan saja murid seperti itu dari Akademi. Tan Ki Wei berkata dengan dingin. Melirik ke arah Tan Ki Wei, Song Dong Ming menghela nafas dan berkata, Zheng Rong, kamu telah berada di Akademi selama bertahun-tahun. Saya selalu merasa bahwa kamu adalah murid yang sangat baik. Kamu tidak hanya rajin, tetapi kamu juga bersedia untuk membantu orang lain. Namun, saya tidak berharap Anda menjadi orang seperti itu. Karena Anda dengan jahat memfitnah instruktur Tan, maka saya hanya bisa mengeluarkan Anda dari Akademi. Murid ini tidak mau melawan hati nuraninya, dan murid ini memang tidak memiliki bukti. Oleh karena itu, murid ini menerima hukuman instruktur Song dan meninggalkan Akademi. Zheng Rong tersenyum pahit. Saat ini, dia benar-benar melepaskan tekanan di hatinya. Melihat Zheng Rong, Song Dong Ming mengangguk. Intuisinya memberitahunya bahwa apa yang dikatakan Zheng Rong adalah benar. Namun, Zheng Rong tidak memiliki bukti apapun. Dia hanya bisa mengikuti aturan dan mengeluarkan Zheng Rong dari Akademi. Bagus. Karena itu masalahnya, aku menyatakan bahwa Zheng Rong bukan lagi murid Akademi kita mulai sekarang. Song Dong Ming berbalik dan melihat kerumunan di bawah panggung saat dia menyatakan dengan sungguh-sungguh. Wajah Zheng Rong menjadi gelap saat dia menuruni panggung. Melihat hasil ini, semua orang di bawah panggung menghela nafas dalam hati. Tepat ketika semua orang mengira Zheng Rong akan diusir dari Akademi, sebuah suara tiba-tiba terdengar. Instruktur Song, tunggu. Ada yang ingin saya katakan. Orang yang berbicara adalah Lin Long. Lin Long, apa yang ingin kamu katakan? Song Dong Ming memandang Lin Long dan bertanya. Sejujurnya, dia memiliki hubungan cinta benci dengan Lin Long. Dia menyukai Lin Long yang sepertinya memiliki bakat yang bagus, tapi dia benci kalau Lin Long terlalu pandai menimbulkan masalah. Dia belum lama berada di sini, dan dia sudah mendapat masalah. Apalagi itu bukan hal biasa. Selama bertahun-tahun, dia tidak pernah sesibuk sekarang. Saya punya bukti untuk membuktikan bahwa kakak senior Zheng Rong tidak berbohong. Lin Long tersenyum. Kamu punya bukti. Kata-kata kosong tidak ada gunanya. Jika Anda bersikeras mengatakan itu, maka instruktur Song hanya dapat menyalahkan kejahatan yang sama di kepala Anda. Tan Ki Wei mendemus dan berkata. Barang bukti ada di tangannya, dan sudah dimusnahkan olehnya. Di mana Lin Long bisa menemukan bukti. Oleh karena itu, dia tidak takut sama sekali. Lin Long, apakah kamu punya bukti? Song Dong Ming bertanya dengan sungguh-sungguh. Buktinya ada di tangan Tan Ki Wei. Instruktur Song, sebaiknya serahkan dulu. Kalau tidak, nanti akan dihancurkan olehnya lagi, kata Lin Long sambil tersenyum tipis. Lin Long, jangan memfitnahku. Wajah Tan Ki Wei menjadi gelap saat dia berkata dengan marah. Namun, untuk menunjukkan bahwa dia tidak berniat merusak, dia langsung menyerahkan ramuan itu kepada Song Dong Ming yang ada di sampingnya. Lin Long, bagaimana ramuan ini bisa membuktikan bahwa instruktur Tan telah merusaknya? Setelah menerima obat mujarab, Song Dong Ming mengerutkan kening. Jika ramuan di tangannya dulunya adalah pil jantung misterius tingkat tinggi, maka ramuan itu benar-benar telah dirusak oleh Tan Ki Wei. Namun, sekarang tampaknya produk tersebut cacat. Bagaimana itu bisa membuktikan sesuatu? Orang-orang di bawah panggung juga memandang Lin Long dengan curiga. Mereka merasa bahwa Lin Long mungkin melakukan pembalasan sebelum kematiannya dengan memfitnah Tan Ki Wei dengan keji. Dia tidak bisa memberikan bukti sama sekali. Instruktur Song, bagaimana Lin Long bisa memberikan bukti? Dia hanya mengolok-olok mu, Ren Yang, yang berada di sampingnya, berkata dengan bangga. Lin Long sebenarnya berani mempertanyakan instrukturnya, Tan Ki Wei, di depan umum. Bahkan jika Tan Ki Wei tidak dapat menyempurnakan pil hati misterius nanti, Lin Long masih akan diusir dari kampus. Oleh karena itu, bagaimana mungkin dia tidak bahagia? Lin Long tidak bisa diganggu olehnya. Sebaliknya, dia berkata kepada Song Dong Ming, Instruktur Song, jika obat mujarab awalnya merupakan obat mujarab tingkat tinggi tetapi dihancurkan oleh kekuatan eksternal dan menjadi rusak, bagaimana Anda dapat membuktikan bahwa obat tersebut awalnya adalah obat mujarab tingkat tinggi? Lin Long, Bukankah kamu ceroboh? Bagaimana bisa ada metode seperti itu di dunia ini? Seseorang di bawah panggung segera berteriak pada Lin Long. Benar, Lin Long, jangan mengatakan apapun hanya untuk memfitnah instruktur Tan, kata Ren yang sinis. Namun, Song Dong Ming mengulurkan tangannya dan melambaikannya. Memang ada metode seperti itu? Apa? Setelah mendengar ini, semua orang tercengang. Mereka telah mempelajari penyempurnaan obat selama bertahun-tahun, namun mereka belum pernah mendengar metode seperti itu. Tan Ki Wei mengungkapkan ekspresi terkejut karena memang ada metode seperti itu. Namun, sangat sedikit orang yang mengetahuinya. Dia tidak tahu dari mana Lin Long mendengarnya. Meski begitu, dia tidak khawatir, karena orang yang bisa menggunakan cara seperti itu tidak akan leluasa datang ke sini untuk membuktikannya. Lin Long, memang ada cara seperti itu. Namun, hanya ada satu orang di kampus kita yang mengetahui cara seperti itu, yaitu dekan perguruan tinggi kita. Di sini untuk membuktikan hal ini. Selain status dekan, metode ini menghabiskan banyak sekali bahan. Terlebih lagi, seluruh prosesnya sangat rumit. Jika Anda tidak berhati-hati, semua upaya Anda sebelumnya akan sia-sia, kata Song Dong Ming. Di seluruh kampus, hanya dekan yang mengetahui metode seperti itu. Kata-kata Song Dong Ming sekali lagi mengejutkan semua orang yang hadir. Lin Long, jangan bilang padaku bahwa kamu ingin dekan datang ke sini secara pribadi untuk membuktikan hal ini. Meski berstatus bangsawan, dekan agak sibuk dan tidak punya waktu untuk mengurusi hal sepele seperti itu. Setelah memahami kata-kata Song Dong Ming, Ren yang segera memanfaatkan kesempatan itu untuk mengejek Lin Long. Tentu saja tidak, jawab Lin Long acuh tak acuh.